Bagaimana cara menyikapi ulama berbeda pendapat Apakah wahabi itu akal-akalan orang kafir untuk memecah belah umat Atau itu salah satu fitnah akhir zaman Tadi imam sholat subuh pakai kunut Kemudian ada bapak-bapak pulang umrah Pulang umrah dia ngomong Saya gak mau lagi pakai kunut Kenapa pak? Saya di Makkah empat malam gak ada di Masjidil Aram pakai kunut Di Madinahnya tiga malam gak ada pakai kunut Itu kunut buat buatan imam di waikanan aja Nah ini orang namanya Jahil bin Goblok Karena kunut gak kunut itu bukan antara waikanan dengan Saudi Arabia Tapi itu antara empat mazhab Yang paling tua Hanafi Nomor dua Maliki Nomor tiga Syafi'i Nomor empat Ambali Yang kunutnya pakai subuh dua mazhab Yaitu Maliki dengan Syafi'i Sedangkan yang gak pakai kunut subuh dua mazhab Hanafi dengan Ambali Mudah ingatnya Yang paling tua dengan yang paling kecil gak pakai kunut Jadi lambang meta Hanafi dengan Ambali Saudi Arabia itu Mazhabnya Ambali Raja yang sekarang namanya Raja Salman bin Abdul Aziz Menggantikan abangnya namanya Abdullah bin Abdul Aziz Menggantikan abangnya namanya Fahad bin Abdul Aziz Menggantikan abangnya namanya Khalid bin Abdul Aziz Menggantikan abangnya namanya Faisal bin Abdul Aziz Menggantikan abangnya namanya Su'ad bin Abdul Aziz Menggantikan bapaknya namanya King Abdul Aziz Ketujuh Raja ini mazhabnya Kambali Sebelum itu, Makkah itu dipimpin Syarif Hussein Mazhabnya Syafi'i Makanya ulama-ulama kita yang pulang dari Makkah dulu Bermazhab Syafi'i Kitab Fikih yang pertama saya baca Ditulis oleh orang Lampung Namanya Fikih Islam Sulaiman Rashid Sulaiman Rashid jauh di atas saya Saya baru tamat dari Al-Azhar Mesir tahun 2002 Tuan Guru Sulaiman Rashid dari Lampung Tamat Al-Azhar 1935 Ditulisnya lah Fikih Saya selalu menganjurkan Selalu saya anjurkan Beli Fikih Islam Sulaiman Rashid dari Lampung Judul bukunya Fikih Islam Dicetak oleh penerbit bulan bintang 1935 dia sudah tamat Al-Azhar 10 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia Dia sudah tamat Al-Azhar Itu hebat Fikih Islam Mazhab Syafi'i Jadi Kita yang jadi makmum Tinggal ikut imam Kalau imamnya baca kunun Angkat tangan Ucapkan amin Allahumma dinafiman hadait Amin Jangan imam dilawan Allahumma dinafiman hadait Tidak mau Jangan dilawan Paling enak jadi makmum Makanya tadi saya waktu Mau dipersilapkan imam Ustaz Tidak enak jadi makmum Ikut aja Kenapa Ustaz Tidak mau jadi imam Saya takut salah Tiba-tiba Saya pakai kunun Rupanya aja Ma'as ini Tidak pakai kunun Tiba-tiba Saya tidak pakai kunun Rupanya pakai kunun Lebih selamat Jadi makmum Maju bawa kata Jangan salah-salah Tani imam Mazhab Hanafi Mazhab Maliki Mazhab Syafi'i Mazhab Ambali Sepakat semuanya Salat subuh itu Wajib Jadi jangan Tidak Sepakat semuanya Tapi teknis Pelaksanaannya Ada yang pakai usoli Ada yang enggak Ada yang pakai kunun Ada yang enggak Ikut aja imam Kalau imam sudah diangkat Jangan dilawan Imam itu diangkat Untuk diikuti Bukan untuk dilawan Kecuali imamnya kentok Jangan ikut Diganti oleh yang di belakang imam Makanya yang di belakang imam Itu ready Siap jadi imam Namanya imam cadang Oleh sebab itu Maka Menyikapi khilafiyah Selama dia masih Perbedaan Mazhab Tidak boleh kita Nyalah-nyalahkan orang Itu yang kunun subuh Bid'ah Kunun subuh kok bid'ah Siapa yang membid'ahkan Kunun subuh Membid'ahkan Imam Syafi'i Imam Syafi'i Sampai mati Baca kunun subuh Buka muka kitab Al-Um Apa kata Imam Syafi'i Siapa yang lupa Kunun subuh Sujud sahwi Itu dalam kitab Al-Um Ustaz Saya kalau di masjid Dekat rumah saya Saya jadi imam Saya baca kunun subuh Tapi kalau saya jadi makmum Saya ikut aja Paling enak jadi makmum Ini menyikapi Perbedaan Mazhab Ada pun gerakan Yang suka nyalah-nyalahkan orang Bid'ah-bid'ahkan orang Apakah ini Ada unsur Dimasukkan dari luar Kata Syaf Muhammad Syed Ramadan Al-Buti Iya Ini ngomong bukan saya Syaf Muhammad Syed Ramadan Al-Buti Untuk daerah India Pakistan Dimasukkan Ahmadiyah Nabi Palsu Untuk obok-obok Untuk Jazirah Arab Dimasukkan aliran yang suka Bid'ah-bid'ah 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 Bid'ah Dolalah Dolalah Na'uzbillah Salah satu cara Mengatasinya adalah Pengajian Dengan mematangkan Pikih empat mazhab Supaya masyarakat kita Paham Tidak mudah disalah-salahkan Tak mudah menyalahkan orang Dan tak mudah disalahkan Tidak mudah disalah-salahkan Tak 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 mudah disalah-salahkan Terima kasih telah menonton